Terima kasih telah menonton Kabupaten Inde dengan begitu banyak destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif Termasuk destinasi kelas dunia Danau Tiga Warna, Danau Kelimutu, Situs Bung Karno, tempat lahirnya Pancasila, dan lain sebagainya Rasanya, tak banyak yang tahu bahwa Kabupaten Inde memiliki persona alam non-eksotis yang sudah diakui skala internasional Salah satunya adalah Danau Tiga Warna, Kelimutu Kabupaten Inde juga dikenal dengan sebutan Kota Rahim Pancasila Cerita berawal dari pengasingan Bung Karno oleh Belanda pada 1934-1938 Dimana sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tersebut merenungkan dan merumuskan Pancasila Menurut sejarah, beberapa faktor tercetusnya ide Pancasila adalah karena Bung Karno melihat harmonisnya kehidupan masyarakat di Kabupaten Inde yang plural Dan memiliki toleransi beragama yang sangat baik Tentu, hal ini menjadi energi positif bagi generasi muda saat ini Untuk dapat meneladani kisah Bung Karno di Kabupaten yang kaya akan hasil sumber daya alam tersebut Mari, kita bangkit di saat sulit, menang melawan Covid Together, Inde, Komestor Arab, LN, everybody, yes, we can do it Sama datang di Inde, Rahim Pancasila, dan Kota Triwadna, Kelimutu Sejak isu tentang emisi gas rumah kaca, permasalahan sampah, dan upaya capaian energi baru dan terbarukan semakin disuarakan oleh dunia Kabupaten Inde hadir dengan suatu inovasi teknologi olah sampah di sumbernya Dan pemanfaatannya menjadi bahan bakar terbarukan atau renewable fuel Hal ini adalah kesempatan emas bagi pemerintah Kabupaten Inde untuk show off ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia Bahwa Inde punya sesuatu yang dibanggakan selain wisatanya, tapi juga inisiatif bagaimana mengelola sampah dengan lebih baik Singkat kata, TOS ini akan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dari pariwisata Karena itu adalah tujuan kita Dan akhirnya kita menuju ke Zero Waste Management Sejak 2020, Kabupaten Inde turut andil dalam sejumlah uji coba pengelolaan sampah secara komunal Program co-firing nasional, dan juga upaya untuk mensubstitusi minyak tanah Yang hingga saat ini masyarakat masih bergantung akan keberadaannya Bekerjasama dengan startup company kamstora.com Kabupaten Inde mulai melakukan pergerakan untuk menyelusikan sampah biomasa secara gotong-royong dan dengan dana yang terbatas Kaitannya dengan sampah biomasa, data statistik menunjukkan Bahwa jenis sampah tersebut berkontribusi besar terhadap timbulan sampah di pusat kota dan juga sebagian besar desa di Kabupaten Inde Saya memberi apresiasi sangat luar biasa selama satu tahun ini Dan saya menyaksikan sendiri di sini Semuanya sudah oke Pak Jadi untuk Kenda ini siap untuk menerima program yang namanya TOS Jadi setar lagi saya ke depan bagaimana mempertahani dan kita tingkatkan terus kolaborasi antara pusat daerah Tentunya daerah sendiri bukan tidak mampu Tapi saya butuh bantuan dari kementerian-kementerian dari KLH atau keuangan Atau kementerian yang konsen dengan sampah ini Tapi yang penting buat saya itu bagaimana menggerakkan dari puluk hilir itu Alap peranan teman-teman dari pemerintah biomasa tadi Inovasi tumbuh ketika ada riakir yang didorong Saya terima kasih banyak Anda di luar yang melihat kami ini kan Sebenarnya kami tidak tahu daerah kami ini Ketika di jump di atas, wah ini bagus Jadi saya dan teman-teman di sini terima kasih banyak Karena kalau puluhan bisnis itu ketika pemerintah daerah mendukung penuh Mestinya berhasil Dia menggerakkan seluruh komponen yang ada Dari secara struktural Dia menggerakkan untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan Di masa ini kalau diarahnya ke investor memasuk Saya sambut baik Karena apa? Karena strategi ini mungkin baru pertama kali di republik ini Mulai dari kecil saja lah, gak usah sebesar Tidak akan jadi besar sendiri nanti baik proses lah Bahkan dari hal kecil tersebut Kabupaten ND telah mendukung program co-firing Yang mana telah berhasil melakukan kontrak komersialisasi Antara PT PLN Persero dengan pengusaha lokal Sekarang, mari kita berpikir bagaimana tos di Kabupaten ND ini Bisa berkontribusi untuk energi kerakyatan Minyak tanah yang langka Berimbas pada penggunaan kayu bakar yang sangat besar Kayu bakar ini menjadi pilihan bagi masyarakat Untuk mengolah makanan Guna memenuhi kebutuhan pangannya Pada saat kami mendapatkan tugas ke Kabupaten ND pada 2020 yang lalu Kami berpikir bahwa Masyarakat di Kabupaten ND ini membutuhkan listrik Tidak hanya energi untuk memasak Tapi juga membutuhkan listrik Kami rencananya pada saat itu ingin fokus Bagaimana menyediakan listrik skala komunal Dalam konsep listrik kerakyatan Nah, tapi pada saat kita ada di Kabupaten ND Sebulan, dua bulan Kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat belum membutuhkan listrik Justru yang mereka butuhkan itu adalah energi untuk memasak Setelah kita observasi secara mendalam Ternyata ada kendala di situ Kendalanya adalah pertama Mahalnya minyak tanah Harganya itu bisa mungkin 2-3 kali lipat daripada harga di pasaran Nah, perlu diketahui juga bahwa Kelangkaan minyak tanah itu berdampak pada Penggunaan kayu bakar yang cukup besar Oleh karenanya dari kelangkaan minyak tanah tersebut Kemudian penggunaan kayu bakar yang cukup besar Nah, maka kami berpikir Harus ada solusi untuk bisa membantu masyarakat Akhirnya kami memadukan antara teknologi olah sampah di sumbernya Dengan kompor biomasa Yang memang kami coba untuk Dedikasikan untuk masyarakat di Kabupaten ND Karena ketika sampah yang kita olah ini sudah bisa menjadi bahan baku pelet Itu kita bisa memanfaatkannya untuk apapun Bukan hanya untuk kebutuhan listrik Bukan hanya untuk kebutuhan co-firing Tapi juga sebenarnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Hal pertama yang kita lakukan adalah Kita membuat kompor Pada saat itu bersama dengan SMK Negeri 2 ND Membuat kompor biomasa Dari material besi Dan kami berupaya untuk membuat kompor yang tahan lama Hal pertama yang kami lakukan ideal Kami ingin mendapatkan kompor dengan kualitas terbaik Tapi kami melihat ada sesuatu yang kosong disitu Menurut kami pada saat itu Rasanya sulit untuk membuat pasar untuk kompor ini Sehingga market tidak tumbuh Pasar tidak tumbuh Dan ujung-ujungnya Ya masyarakat akan mencari dan mencari lagi minyak tanah Dan juga Kalau minyak tanah tidak ada Akan kembali ke kayu bakar Tidak ada yang salah dengan kualitas kompor biomasa yang sangat baik Namun Dengan harga jual yang cukup mahal Berkisar antara 300-400 ribu rupiah per kompor Maka masyarakat pada akhirnya Mengharapkan bantuan berupa donasi Atau pemberian cuma-cuma Setelah itu kita coba bereksperimen lagi nih Diskusi-diskusi Ngobrol dengan masyarakat Kepala adat Akhirnya kita Menemukan sesuatu yang unik Bahwa di daerah ND Ternyata banyak pengerajin-pengerajin priuk Dan itu sudah turun-temurun Dari nenek moyang Akhirnya kita berpikir Oke berarti kita coba aja bahan bakunya itu Dari tanah liat Ya kalau misalnya mereka Bisa membuat priuk Berarti seharusnya bisa membuat kompor biomasa yang kita desain Kearifan lokal adalah kunci dari pengembangan teknologi tepat guna Dengan menggunakan tanah liat Dan memberdayakan serta mendampingi pengerajin priuk Maka mereka pun bisa untuk membuat kompor biomasa Yang secara proses lebih sederhana Namun tidak meninggalkan kaidah-kaidah Dalam keteknikan di dalam pembuatan kompor biomasa tersebut Setelah itu kita terus terang mendapatkan order Pada saat itu order langsung datang dari gubernur NTT ya Pada saat kunjungan Pada saat itu pak gubernur memesan seribu kompor Ya untuk kebutuhan di wilayah Sumba Dan ternyata seribu kompor itu cukup banyak Dan membutuhkan tanah liat yang cukup banyak Singkat cerita Kami tidak bisa memenuhi kebutuhan Membuat seribu kompor tersebut Kalaupun cukup itu harus dirembukkan oleh masyarakat Dan dilakukan ritual secara keadatan Nah tentu ini akan menjadi kendala juga Kalau misalnya kita memproduksi kompor skala banyak di kemudian hari Pengembangan kompor biomasa terus dilakukan Tidak masalah bahwa pengerajian periuk belum mampu untuk memproduksi skala masif Tapi setidaknya ada ilmu dan pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Yang memiliki sumber daya alam tanah liat Sehingga mereka bisa memproduksi kompor biomasa Untuk kepentingan keluarga, komunitas, dan juga desanya Untuk mensubstitusi minyak tanah dan mengurangi penggunaan kayu bakar Kita melihat fenomena bahwa di Kabupaten NDE itu cukup banyak pasir Dan familiar dengan semen Nah disitu kita coba berpikir bisa gak ya Kita membuat kompor dengan cara mencetak Nah dari situ kita coba berpikir Gimana kalau kita membuat molding ya Cetakan kompor biomasa untuk bisa mencetak dengan waktu yang cepat Kemudian kuat dan tentunya ini murah Nah dari situ kita mulai itu bereksperimen, mencoba Sampai akhirnya jadilah molding kompor biomasa Dan alhamdulillah akhirnya kompor biomasa ini menjadi pilihan Dan bisa disosialisasikan untuk masyarakat Dalam rangka menggantikan minyak tanah dan juga mengurangi penggunaan kayu bakar Tidak berhenti sampai di sana Uji coba terhadap komposisi semen dan pasir terus dilakukan Semuanya agar mendapatkan hasil yang lebih efektif Tak lupa kaedah keteknikan pun ditelah secara mendalam Pada saat kami bereksperimen membuat molding kompor biomasa ini Kami sekaligus menghitung ya Berapa sih sebenarnya biaya pokok produksinya Ternyata untuk satu saksemen ya Kita bisa membuat 10 sampai 12 kompor Ya itu kurang lebih harganya sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 lah Kalau di Kabupaten END Kemudian kita membutuhkan pasir ya Kita coba hitung semaksimal mungkin Dengan biaya tenaga kerja dan segala macam Kita berpikir bahwa oh biaya pokok produksinya ini Hanya kurang lebih Rp15.000 atau Rp20.000 maksimal Dan sebenarnya ini bisa kita jual dengan harga Rp50.000 Ya harga Rp50.000 itu adalah harga yang sangat ekonomis Bagi masyarakat di Kabupaten END Kenapa? Dibandingkan dengan membeli minyak tanah Ya dan juga membeli kayu bakar Atau mencari kayu bakar sendiri Nah dengan adanya kompor ini sebenarnya jauh lebih efisien Pertama, kalau tidak ada pelet pun Mereka masih bisa menggunakan cacahan-cacahan kayu Yang sudah mereka ambil Molding dan kompor biomasa tersebut adalah inovasi Yang ditawarkan dari proses berpikir Atas berbagai kendala yang ditemui di lapangan Walaupun terlihat sederhana Namun dari sisi teknik Kompor biomasa ini menggunakan metode Top Lead Updraft Gasification Yang sebenarnya adalah teknologi yang sudah ada Sejak Perang Dunia Dan beberapa negara Eropa masih terus mengembangkannya Hingga saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!